Anda menyaksikan news update, saya Carlos Michael Pemisah memasuki musim hujan, petani cabai di Purwakarta, Jawa Barat merasa diuntungkan. Pasalnya harga cabai keriting merah di tingkat petani hingga tembus Rp25.000 per kilogram. Harga ini mengalami kenaikan yang signifikan bila sebelumnya mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Seperti yang dirasakan petani cabai di kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta, datangnya musim hujan sejak tiga minggu terakhir. Ini berdampak pada naiknya omset dari produksi hasil panen cabai keriting merah. Melonjaknya harga cabai keriting merah di tingkat petani disebabkan datangnya musim penghujan dan kurangnya pasokan barang di tingkat petani akibat terserang hama yang mengakibatkan gagal panen. Naiknya harga jual cabai keriting di tingkat petani berdampak juga naiknya harga cabai di pasar tradisional di Purwakarta mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Penjualan yang kemarin Rp25.000 per kilo cabai keriting merah. Harga ini ada kenaikan apa penurunan, Pak, dibanding sebelumnya? Dibanding sebelumnya ada kenaikan sedikitlah, lumayan gitu ya. Kalau di harga Rp25.000 itu petani itu tidak merasa rugi. Sebelumnya sampai berapa? Sebelumnya Rp8.000 sampai Rp10.000. Ini kenaikan mulai kapan? Kenaikan mulai tiga minggu yang lalu lah. Dari Rp10.000 naik Rp15.000 sampai sekarang jatuh di Rp25.000. Mungkin karena apa, Pak, kerjaan kenaikan? Mungkin karena curah hujan tinggi, yang lain nggak bisa panen, atau kendalanya bisa dari hama juga.